Halo semuanya, sesuai janji saya sebelumnya, video kali ini mengenai pembahasan yang dibinta dari request yang ada. Sisa request itu sekarang tinggal dua ya. Yang pertama dari Aryan Tosoni mengenai TDS Air, dan yang kedua dari Han Hambali mengenai Kauli Flower Saber Tail. Berarti yang akan kita bahas sekarang adalah TDS, yang diminta Aryan Tosoni ya. Oke yuk, kita fokus pada permintaan pembahasannya. Kok, bahas dong mengenai TDS, di mana katanya TDS tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan ikan atau ground ikan, dan TDS rendah akan membuat ikan lebih cepat besar. Oke, sebenarnya TDS memang berpengaruh pada pertumbuhan ikan. Cuma enggak sesimpel itu. TDSnya yang bagaimana dulu? Ya memang kebanyakan orang lebih suka ikannya cepat besar. Apalagi kalau peternak ikan ya. Makin dapat cuan atau rejeki datang nih. Kalau hanya penghobi biasa ya sama aja. Siapa sih yang enggak mau ikannya cepat besar? Misal awalnya kita beli ikan koy yang cuma 20 cm-an. Eh, udah 2 tahun kepinginnya kan paling enggak udah pada 80 cm ya. 1 meter, 1,20 gitu kan ya ekspektasinya. Nah, eh, coba bayangin kalau misalnya udah tiara 2 tahun dari 20 cm cuma mentoknya 40 atau 50 cm gitu. Itu pun cuma beberapa gitu. Ini kan merasanya tiap hari kayaknya mikirnya ada yang salah nih gitu. Cuma apa ya? Lalu begitu dapet informasi tentang TDS, mulai hitung-hitungan. TDS di rumah berapa ya? Supaya cepat gede, TDS-nya mesti berapa? Biayanya berapa ya bikin TDS-nya gitu? Lama-lama hobinya malah bikin stres. Jadi, TDS memang berpengaruh dengan pertumbuhan ikan. Cuma yang seperti yang saya tadi bilang di awal, enggak sesimpel itu. Karena dia berhubungan dengan parameter lainnya. Jadi, TDS ini termasuk dari sekian banyak parameter air yang harus dijaga demi pertumbuhan fauna air kita. Bukan faunanya sih sebenarnya. Tepatnya ekosistemnya. Karena hobi kita ini kan sebenarnya secara paksa merampas kehidupan yang ada di alam, dipindahkan ke dalam rumah. Jadi ya, mindahin ekosistem lah gitu. Dalam skala mininya gitu. Otomatis ini kan ada konsekuensinya. Itu mengikuti peraturan dan parameter yang sudah ada sejak zaman di alam sana gitu. Nah, jeleknya, parameter air ini adalah bagian dari yang kita sebut sebagai water chemistry. Ini adalah bagian yang paling sulit dalam dunia akwaris. Biasanya, orang ogah belajar tentang water chemistry ini. Ya, karena selain sangat banyak yang perlu diperhatikan, juga saling berhubungan. Makanya, keindahan itu pasti mahal. Karena ada konsekuensinya. Kali ini, walaupun yang ditanyakan cuma satu, yaitu TDS. Tapi nggak bisa begitu aja pembahasannya. Karena kan berhubungan dengan parameter lainnya. Sebenarnya, susah menerangkan. Malah bikin pusing. Tapi, akan saya coba bahas dengan perlahan ya. Dan dengan cara yang paling mudah dipahami. Oke. TDS ini, kalau dari namanya adalah Total Dissolve Solid. Artinya, dia menghitung semua zat padatan terlarut yang ada di dalam air. Jadi, simpelnya sebenarnya gini. Kalau kita manusia adalah makhluk yang hidup di darat. Bernapas menggunakan udara. Jadi, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya ini berada di udara. Oksigennya ada di udara. CO2-nya juga ada di udara. Jadi, udara ini adalah medianya. Bukan udaranya kan yang kita hidup. Tapi, oksigennya. Nah, ikan juga sama. Dia bernapas di dalam air. Menghirup oksigen. Dan mengeluarkan karbon dioksida juga. Jadi, oksigennya ada di dalam air. Berupa oksigen terlarut. Atau DO ya. Atau Dissolve Oksigen ya. Nah, jadi, air itu cuma medianya. Sebenarnya prinsip dunia mereka sama dengan kita. Cuma medianya aja yang berbeda. Kita di darat, medianya udara. Ikan di air, medianya air. Nah, di udara itu kan nggak cuma ada oksigen sama karbon dioksida tadi kan. Ada banyak juga yang lainnya. Ada debu, ada polusi gas dari kenalport kendaraan. Atau asap dari pabrik. Asap masakan dari banyaknya tempat makan di sepanjang jalan. Air selokan yang pastinya ada penguapan juga. Kalau pas hari lagi terik. Banyak lagi ya. Yang kalau kita sebutkan satu-satu jadi sadar. Wah, ternyata di udara itu ada banyak banget yang berkumpul di situ. Padahal kita butuhnya cuma oksigennya. Biar kita bisa hidup sehat. Di video saya tentang air hujan. Di situ ada sedikit memunculkan tentang indeks kualitas udara. Di suatu lokasi ya. Jadi, bisa tahu pada saat itu kondisi udaranya lagi bagus atau lagi jelek. Nah, TDS ini kurang lebih begitu. Jadi, media di air juga banyak zat-zat yang terlarut di dalamnya. Ada amonia dari sampah organik yang ada di dalam air. Ada nitrit, ada nitrat, ada fosfat. Karbon dioksida juga ada pasti. Ada magnesium, ada besi atau iron FE. Kapur, mineral lain yang biasanya berupa garam. Kalau di manusia, bila udaranya buruk, kebakaran hutan misalnya, kan indeks kualitas udaranya pasti jadi jelek banget. Angkanya tinggi. Waktu kita bernapas, kita bakal gampang sakit. Partikelnya masuk semua ke paru-paru. Bahkan sampai partikel halus dalam ukuran mikron. Terpaksa harus pakai masker. Di air juga begitu. Kalau TDS-nya tinggi, yang masuk ke insang itu apa aja? Yang masuk lewat mulut, yang keminum ke dalam tubuh si ikan, itu apa aja? Nah, ini jeleknya TDS ya. Karena dia adalah total. Maka dia nggak bisa memberikan data spesifik nih. Angkanya dari mana aja? Padahal apa yang membentuk angka TDS itu sangat penting. Ya, kalau kayak magnesium dan kalsium, ya malah bagus buat pertumbuhan ikan. Tapi kalau tingginya karena klorin, wah bahaya. Cuma kan dari TDS doang, nggak bisa begitu juga angkanya. Segitu, isinya apa, kita nggak tahu. Itu sebabnya pengukuran TDS terhadap masing-masing ikan bisa bermanfaat, bisa juga nggak bermanfaat. Kalau pada breeder, diskas. Ikan diskas. Karena ikan yang dipelihara ini kan adalah ikan yang sangat sensitif. Maka mereka harus kontrol nih semuanya. Mereka yang menentukan angka magnesiumnya berapa, kalsiumnya berapa buat si ikan. Jadi didosing gitu. Oleh karena itu, mereka sangat butuh mengukur TDS ini. Karena walaupun saat pengukuran parameter yang lain menunjukkan bagus semua, tapi kalau TDS jelek, ikan diskasnya bisa bermasalah. Kenapa begitu? Begini. Misal diukur pH-nya ya. Wah bagus. 7,0. Netral. Ammonia dites. 0. Bagus ya. Nitrit. Nitrat. Fosfat dites. Bagus semua. 0. Wah oke nih. Jangan salah loh. Ini bukan berarti aman. Jadi begini. Sampak organik itu nggak sesimpel itu semuanya langsung jadi amonia. Tapi prosesnya lebih kompleks sebenarnya. Jadi bisa terlepas menjadi karbohidrat, jadi lemak, jadi protein, asam nuklear, dan lain-lainnya deh. Jadi walaupun waktu dites, amonianya, nitratnya, nitritnya, nol, tapi masih ada banyak karbohidrat, lemak, protein tadi yang terbaca oleh si TDS. Jadi mereka bisa segera lakukan water change, setelah liatuh, TDS-nya tinggi. Yang pelihara atau breeding udang hias juga seperti itu ya. Mereka cek TDS-nya. Kalau aquascaper, itu setelah menambahkan pupuk cair, ini TDS-nya kan juga langsung naik. Itu sebabnya ada dua kelompok aquascaper ya di barat sana. Kelompok pertama adalah mereka yang tidak suka tuh menggunakan pupuk cair. Namun tanaman mereka tetap tumbuh dengan baik. Ini karena mereka lebih mempercayai sistem penggunaan pupuk dasar dan pupuk tancap. Jadi nutrisinya diserap secara lambat oleh tanaman melalui soil substrate. Jadi mereka gampang kontrol TDS-nya tanpa terpengaruh oleh pupuk cair tadi. Nah kalau kelompok kedua ya tentu saja yang cuek tadi ya dan tidak masalah menggunakan pupuk cair ini. Karena kemungkinan mereka juga tidak terlalu memperhatikan angka TDS air. Nah aquascape sana juga rada rewel kalau menggunakan hardscape batu ya. Jadi penggunaan hardscape batu juga nggak sebarangan. Mereka nggak mau yang masih segar. Jadi bila batunya direndam lalu TDS-nya naik nih. Mereka nggak mau pakai. Artinya batunya benar-benar baru. Masih belum pernah dipakai gitu. Jadi masih mengandung zat-zat yang bisa terlarut di dalam air. Artinya ada resiko yang bisa mempengaruhi tanaman aquascape mereka nanti. Jadi dari beberapa contoh tadi, TDS yang diukur langsung ya di air aquariumnya. Seperti pencinta ikan biskas, udang hias, dan aquascaper. Ini bisa dimengerti. Tapi kalau pada ikan koi, ikan koi ini kotorannya juga gede-gede. Banyak, sering, doyan makan. Juga kalau kasih makan biasanya cenderung kebanyakan nih kita. Belum kalau kolamnya outdoor. Ada kejatuhan daun, banyak debu juga ya masuk ya. Tingkat terlarut organiknya ya pasti tinggi. Ini TDS-nya ya kalau diukur tinggi terus. Percuma gitu tes TDS di kolam koi-nya. Jadi yang harus dan penting diukur TDS-nya oleh para pencinta koi sebenarnya adalah sumber airnya. Kan nggak semua orang ya pakai air RO. Masih ada yang pakai air pump atau air tanah gitu. Ada yang beli air pegunungan juga ya. Air pump di rumah saya nih TDS-nya kalau diukur sekitar 250-300 ppm. Jadi kalau suatu saat saya ukur TDS-nya 500. Wah saya jadi tahu ada sesuatu nih yang nggak bener nih dari air pump saya. Jadi kalau saya punya rencana mau ternak ikan misalnya. Langsung tahu resikonya apa gitu. Karena makin tinggi TDS makin jelek buat si ikan bisa hidup. Jangan kan pertumbuhan buat hidup aja susah. Tapi kalau mau ternak ikan harus beda lagi nih mengatur rings TDS-nya. Misal ikan cupang. Walaupun kita tahu ya ini ikan bandel. Di air yang keras pun dia bisa mampu bertahan. Tapi kalau mau dia hidup dengan baik warnanya terpelihara. Kelihatan awet muda. Sisiknya halus. Nggak kaku. Ya TDS-nya usahakan maksimal 300. Kalau mau breeding usahakan diturunin lagi TDS-nya. Maksimal 200. Kalau TDS-nya masih di 300-400-an. Nanti telurnya banyak yang nggak menetas. Atau kalaupun menetas nanti nggak ada seminggu. Burayatnya 50% lebih mati. Kalau ikan life bearer seperti gapi, molly, plati. Ini malah cocok di TDS yang agak tinggi. Sekitar 400-an. Tapi tetap aja kalau mau di breed atau mau diternakin. Ya turunin dulu TDS-nya. Maksimal 200. Ntar baru lahirin anaknya banyak. Dan banyak yang hidup sampai gede. Sebenarnya untuk keperluan breeding atau ternak akan lebih tepat. Kalau pengukurannya pada parameter GH ya. General hardness. Buat menentukan airnya soft atau lembut. Atau airnya keras atau hard. Harus mendapatkan angka soft atau lembut. Namun karena TDS adalah total. Maka GH termasuk di TDS ini juga. Oke, itu tadi kalau pada ikan-ikan yang bukan koi. Kalau pada ikan koi? Nah, terus terang ya. Untuk yang memelihara ikan koi di perumahan. Dengan desain kolam yang dibuat senatural apapun akan cukup sulit sih. Bisa membesarkan ikan koi-nya seperti di pendahuluan yang tadi. Belinya 20 cm, pinginnya jadi 80 cm. Ini susah nih. Paling beli langsung aja deh 80 cm. Tapi nanti kepingin dia bertambah besarnya lagi juga susah. Dan ikan koi sebesar itu kan udah pasti harganya juga besar gitu. Ya, kecuali mungkin kalau kita bisa mengikuti metode matpon atau kolam lumpur. Ya, kolam lumpurnya para orang Jepang di sana ya. Jadi, sebenarnya di sini pun juga sudah banyak yang pakai kolam lumpur. Tapi mungkin hasilnya dirasa masih kurang maksimal. Nah, sebenarnya bagaimana sih kolam lumpur di sana? Ini menarik. Karena terkait TDS, GH, KH, dan akhirnya ke PH juga. Jadi, mereka nggak cuma TDS-nya ya yang berpengaruh dengan pertumbuhan ikan. Namun ada kaitan erat di antara parameter tersebut. Kayak gimana sih sebenarnya? Oke, kita perhatikan ya. Jadi, para penangkar ikan koi di Jepang awalnya juga tidak begitu mengerti tentang kolam lumpur ini. Mereka hanya percaya bahwa kalau koi dipelihara di kolam lumpur, umumnya bisa mencapai ukuran yang lebih besar dan lebih cepat. Dibandingkan menggunakan kolam biasa. Tadinya mereka cuma menyimpulkan bahwa air di kolam lumpur ini ternyata punya TDS yang sangat rendah. Tapi, para profesional dari negara lain, termasuk negara kita ya, Indonesia ya, itu menyakini bahwa koi kita kok nggak tumbuh sebaik kalau dipelihara di Jepang. Padahal TDS-nya mereka juga udah ikuti, sudah cukup rendah seperti di Jepang. Maka, mulai diketahui bahwa kandungan mineral dan pakan alami yang terkandung di dalam tanah kolam lumpur ini juga adalah salah satu kunci keberhasilannya. Jadi, tempat awal tren kolam lumpur ini terjadinya di Niigata. Perairan di Niigata, Jepang. Sono adalah yang paling soft. Paling lebut. Bahkan saking soft-nya, tidak ada tanaman lain yang bisa tumbuh selain padi. Niigata ini akhirnya menjadi penghasil beras terbaik di seluruh Jepang. Nah, danau di sana itu berasalnya dari air hujan. Yang kita tahu bahwa air hujan memang punya TDS sangat rendah. Angka rata-rata TDS air hujan di negara kita itu sekitar 14 ppm. Tapi di Niigata ini TDS-nya cuma 3 ppm. Jadi, air di sana itu sampai dijuluki sebagai air murni. Di Jepang, tanah dan batuannya itu tidak mengandung limestone atau kapur. Seperti di negara kita nih. Di Eropa juga begitu tuh banyak limestone. Lalu, air sumber yang TDS-nya cuma 3 ppm itu tadi. Saat mengalir melalui sungai, yang tanah dan batuannya tidak mengandung kapur, hanya ada mineral-mineral lain lah. Ini menyebabkan angka hartesnya naik hanya sedikit. Jadi, GH-nya juga sangat rendah. Itu sekitar 2,8 dGH. Dan KH-nya juga rendah. Sekitar 2 sampai 3 dKH. Air ini terperangkap di daratan cekung menjadi danau. Akhirnya jadi kolam lumpur. Ya, memang kalau dilihat mata namanya kolam lumpur ya, kelihatannya kotor ya. Tapi ini sebenarnya karena kandungan alga dan partikel-partikel kasar lainnya sih. Kolam lumpur Niigata ini TDS-nya cuma sekitar 30 sampai 90 ppm. Ini sudah mencakup GH, KH, kotoransi ikan, semua gas seperti oksigen, karbon dioksida, dan lain-lain. Kok bisa rendah banget? Karena mereka juga sangat mematuhi aturan populasi ikan. Jadi beda jauh ya sama di negara kita. Kita mah kolamnya kecil, ikannya banyak banget. Terus maunya pada gede-gede ya, susah. Jadi di sana, walaupun danau kolam lumpurnya luas, jumlah ikan yang ditaruh di sini juga nggak boleh banyak-banyak. Populasi sedikit, otomatis sekresi dan CO2 sedikit. pH juga tidak bisa turun tajam. Stabilnya di 7,0 sampai 7,8. Ya, koi memang rentangnya di 6,5 sampai 8,5. Tapi pH idealnya di 7 sampai 7,5. Nah, sementara di kolam koi perumahan yang kita jumpai, kebanyakan pH-nya cukup tinggi. Sekitar 7,8 sampai 8,5. Ini biasanya memang karena pasokan oksigennya yang sangat banyak. Bukan dari sirkulasinya tuh. Baik output filter yang model air terjun, atau tambahan pompa udara aerator. Sehingga pH-nya jadi naik ke 7,8 sampai 8,5. Nah, pH yang tinggi ini efeknya akan menurunkan napsu makan si ikan. Napsu makan tertinggi itu berada di pH ideal. 7,0 sampai 7,8 tadi. Nah, pH stabil mereka ini juga dengan angka KH yang cukup kecil. Cuma 2 sampai 3 dKH. Jadi, mereka tidak perlu buffer pH seperti oyster shell atau kulit kerang. Sementara di kita, pH sudah tinggi, di atas 8,0. Di buffer oyster, kan nggak bisa turun tuh. Mainnya di 8,0. Ketahan gitu. Di sana tuh hanya pakai oyster bila masuk musim dingin. Karena cuaca salju ya, dapat menimbulkan efek beku pada danau kolam lumpurnya mereka. Jadi, mereka pindahkan semua ikan ke kolam indoor. Nah, saat inilah mereka menggunakan oyster untuk mempertahankan pH-nya. Karena di kolam indoor, populasi yang ditampung itu lebih banyak. Semua ikan dari kolam lumpur mana aja dimasukin ke kolam indoor. Nah, jadi populasi banyak berarti CO2 meningkat. Di video buffer pH saya, kita sudah tahu ya. Sudah saya jelaskan panjang lebar di sana. Nah, jadi, itu fakta tentang TDS di kolam lumpur Niigata, Jepang sana. Memang TDS rendah. Tapi juga sebenarnya diikuti dengan pH ideal. Dan pH yang rendah juga. Jadi, ada efek kesinambungan yang positifnya juga kan. Polusi air jelas kecil, nafsu makannya tinggi, ikannya happy, ya pertumbuhan pesat lah. Intinya nggak hanya TDS yang menjadi faktornya, tapi ada kaitan ke parameter lain yang saya bilang water chemistry tadi. Agar kondisinya ideal. Kondisi se-ideal mungkin tentu akan membuat pertumbuhan ikan menjadi sangat baik. Gitu deh, simpulannya. Nah, saya rasa sudah cukup ya. Moga-moga menjelaskan dan cukup berguna untuk menambah wawasan kita mengenai dunia akuaris di hobi kita ini, ya. Saya sudah hidup dulu pertemuan kita. Akan kita lanjutkan di kesempatan kita yang akan datang. Dan terima kasih sudah menonton. Salam Akuaris.